Selamat siang sahabat Ribu News dan Ribu Nurse dengan masyarakat Kabupaten Ngada di mana saja berada. Saat ini Bupati Ngada, Pak Lu Andreas, sedang melakukan memberikan arahan terkait kegiatan sosialisasi badai kuron seruja kepada seluruh masyarakat, penerima bantuan di kantor desa, tepatnya di kantor desa Raka Labah, kesempatan Gulewa Barat. Dan ada poin penting yang disampaikan oleh Bapak Baru Andreas, Bupati Ngada adalah meminta menghubung kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, khususnya masyarakat desa Raka Labah, untuk tetap bekerjasama menyesuaikan program Rata Nela Paris, dan masyarakat diminta tetap menjaga protokol kesehatan. Jika kita sekarang yang punya laha, bisa ada lima puluh area, lima puluh area, terus kemudian atas tempat lainnya di lima puluh, tidak masalah. bisa-bisa tidak masalah tetapi tolong jangan lalu anak surat dan komputer sedangkan bilang kalau tanam jago nah itu nanti verifikasi tidak diberikan uangnya jadi benar-benarnya bisa ditanam jago silahkan tanam jago ini momen yang paling baik saya hitung-hitung itu kalau 20 hektar x 10 juta itu uang kan langsung dikeluarkan dari bang ya, kepada beliau ini langsung dikeluarkan nah jadi hitung sudah kalau 20 hektar semua itu gak ada bisa dianggap semuanya datanya masuk itu berarti akan ada uang 200 miliar yang berputar iklan Oktober 1-mari tahun 2023 ini luar biasa itu mengenai jago jadi saya minta momen-mama sekalian kita tidak beruang-uang mungkin tetapi tidak beruang-uang mungkin masalah traktor pada yang pertama nanti itu kan anak-anak yang diserisakan roda empat sudah ada itu ikan antor saja banyak antor saya yakin banyak banyak antor nah kemudian yang kedua itu jago tanam jago tanam jago tanam jago yang sapi yang ropokan bambu bambu ini selama ini kita lihat itu bikin anak babi untuk bikin rop anak sapi hengka itu bikin rumah kondok nilai sekarang tidak bangun ini akan ada nilai ekonomi yang luar biasa terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati